Halo teman-teman semuanya balik lagi di channel mustakimekse Oke kali ini gua nggak akan nge-vlog dulu ya berhubung beberapa hari ke belakang musim hujan ya enggak memungkinkan buat gua nge-vlog ya jadi kali ini gua mau share tips gimana sih caranya hapus history video yang udah ditonton di white list atau tonton nanti ya dengan cara satu kali tekan ya atau sekaligus hapus karena eh ada beberapa temen yang nanya sama gua Bang gimana sih caranya buat nge-hapus video yang sudah ditonton di daftar white list atau daftar tonton nanti ya karena rata-rata pada belum paham nih cara ngapus sekaligus kalau banyak video yang telah ditonton di daftar tonton nanti itu kan ribet cepat ya kalau harus nge-hapus satu demi satu videonya ya jadi kali ini gua mau share gimana sih tips cara cepat untuk nge-hapus video yang sudah kita tonton di daftar tonton nanti atau white list ya karena sebelumnya juga gua udah coba clear history semua atau clear apa clear history keseluruhan dan hasilnya video yang ada di daftar tonton nanti tidak bisa dihapus sekaligus jadi harus satu persatu cara ngapusnya oke langsung aja ya kita ke tutorialnya let's go temen langsung aja buka aplikasi YouTube nya ya kemudian buka tonton nanti atau white list ya jadi sebelumnya saya jelasin dulu ya kegunaan atau video fungsi tonton nanti atau white list ini jika temen-temen menyukai video orang di channel orang lain dan temen-temen ingin video tersebut bisa ditonton kembali di kemudian hari atau di jam berikutnya nah itu bisa terlebih dahulu temen-temen save di daftar tonton nanti ya seperti yang saya lakuin di beberapa video ini ini ya karena saya pengen menonton lebih dari sekali jadi saya save terlebih dahulu di daftar tonton nanti begitu sih kalau fungsi dari daftar tonton nanti ya selanjutnya temen-temen setelah selesai menonton di daftar tonton nanti temen-temen jangan langsung masuk ke menu history dan clear history ya karena ini ini akan menyebabkan video yang ada di daftar tonton nanti tidak bisa dihapus sekaligus ya Nah seperti ini nih kalau belum di clear di history ya jadi masuk lagi ke tonton nanti lalu klik titik 3 di pojok kanan atas ya temen-temen disini akan menemukan tiga menu ya yang paling atas hapus video yang ditonton kemudian tonton di TV dan bantuan atau sarannya kalau misalkan temen-temen langsung menghapus di history dari keseluruhan maka menu yang paling atas hapus video yang ditonton itu tidak akan muncul itu artinya video yang sudah kalian tonton di daftar tonton nanti itu tidak bisa dihapus dari tonton nanti secara sekaligus ya nah kalau sudah paham kita langsung coba aja ya klik menu yang paling atas yaitu hapus video yang ditonton nah jadi video yang sudah ditonton di daftar tonton nanti itu terhapus dan kosong ya daftar tonton nantinya terhapus sekaligus ya kalau sudah selesai kita langsung masuk ke menu history ya kita hapus history secara keseluruhan ya untuk mengosongkan waktu dan penelusurannya nah jadi seperti itu ya cara menghapus video di daftar tonton nanti khusus buat video yang telah ditonton ya kalau belum ditonton itu tidak bisa dihapus sekaligus jadi videonya harus ditonton terlebih dahulu sebelum bisa dihapus secara sekaligus nah sebagai pembuktian tadi di awal saya bilang kalau setelah menonton video di daftar tonton nanti kalau kita masuk ke clear history total maka video yang sudah ditonton di daftar tonton nanti tidak bisa dihapus kalau sekaligus sekaligus coba temen-temen lihat disini saya langsung clear history total ya kita cek dulu durasinya sama beberapa video yang sudah saya tonton ya kita coba clear history nya nah lalu kita masuk ke tonton nanti ya nah jadi di tonton nanti videonya masih ada cuman benang merahnya sudah tidak ada ya karena sudah terhapus secara keseluruhan cuman disini kita tidak bisa menghapus video di daftar tonton nanti secara sekaligus tetap harus satu persatu contohnya seperti ini ya ini sangat ribet dan memakan waktu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati